KEMURTADAN YUDAS Yudas pernah selamat, tapi akhirnya murtad. Kalau begitu, Yudas kehilangan keselamatannya. Ini sama halnya dengan orang Kristen yang pindah agama, dan ini juga artinya murtad, sehingga mereka kehilangan keselamatan. Ini adalah argumen dari mereka yang setuju keselamatan bisa hilang. Saudara-saudara, yang perlu Anda ketahui bahwa tidak semua orang Kristen adalah Kristen sejati, atau dengan kata lain, tidak semua orang Kristen adalah pengikut Kristus. Makanya kita mengenal istilah Kristen KTP. Kristen hanya sebatas identitas agama tanpa pernah menerima Yesus sungguh-sungguh. Mengenai Kristen KTP, Alkitab juga menyatakan bahwa memang ada tipe orang Kristen seperti ini, dan hal ini tercatat pada ayat-ayat berikut ini. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpiknya sampai mati. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar, dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Matius pasal 13, ayat 5-7, ayat 20-22. Sekarang perhatikan ayat-ayat yang lain. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, Hal kerajaan surga itu, seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh, dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya, dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi, maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, Katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir jaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir jaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan bapak mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 24 sampai 30, 36 sampai 43. Dari teks-teks ini, kita dapat melihat bahwa ada Kristen sejati dan Kristen palsu. Benih yang jatuh di tanah berbatu juga semak duri. Demikian juga dengan lalang di antara gandum. Yang perlu saudara ketahui, bahwa Kristen sejati tidak mungkin tidak berbuat dosa lagi. Mereka masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kejatuhan yang mereka alami, bukan beranjak dari keinginan tidak ingin taat, melainkan ingin taat, tapi pada akhirnya jatuh. Ini jelas dua motivasi berbeda yang melatar belakangi kejatuhan seseorang. Karena keinginan untuk tidak ingin taat hanya dimiliki oleh orang Kristen palsu. Jadi dimanakah kita dapat temukan orang Kristen palsu? Mereka ada dalam gereja. Bahkan bisa jadi mereka juga terlibat melayani. Karena menurut perumpamaan lalang dan gandum tadi, bahwa mereka, lalang itu, tumbuh bersama-sama dengan gandum. Jadi sangat mungkin mereka juga terlibat melayani bersama-sama dengan Anda. Kristen sejati pasti melayani Tuhan. Tapi orang yang melayani di gereja, belum tentu Kristen sejati. Sekarang kita masuk dalam kasus Judas. Dia adalah salah satu murid Yesus, bahkan Yesus sendiri yang memilihnya. Kalau begitu, maka apakah Judas ini pernah selamat dan keselamatannya jadi hilang saat dia murtad? Ingat saudara, Kristen sejati adalah orang yang sudah diselamatkan. Diselamatkan karena percaya Yesus. Jika demikian, apakah Judas pernah menjadi orang Kristen sejati? Saya jawab tidak. Mengapa demikian? Ikuti penjelasan saya. Lihat ayat-ayat berikut ini. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yohanis 6 ayat 64. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa Kristen sejati adalah orang yang sudah diselamatkan karena percaya Yesus. Nah, ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa yang akan menyerahkan Yesus adalah yang dari semula tidak percaya. Siapa yang akhirnya menyerahkan Yesus? Yudas. Jika demikian, maka dari semula, Yudas adalah orang yang tidak percaya. Karena Yudas bukan orang percaya, maka ini artinya dia tidak pernah selamat. Jika Yudas tidak pernah selamat, lantas bagaimana mungkin dia kehilangan keselamatannya karena murtad? Logikanya begini, Keselamatan bisa hilang jika keselamatan sudah dimiliki terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Anda mengatakan saya kehilangan mobil padahal Anda tidak memiliki mobil? Kita lanjutkan dengan ayat berikut. Jawab Yesus kepada mereka, Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yohanis 6 ayat 70. Yesus kembali menegaskan dalam mayat ini bahwa di antara dua belas orang yang menjadi muridnya ada seorang yang dianggap iblis oleh Yesus. Siapakah dia? Jelas yang dimaksud Yesus adalah Yudas. Mengapa Yudas dianggap sebagai iblis? Karena sama seperti iblis yang menjadi pengkhianat kebenaran, Bapak segala dusta, demikianlah juga dengan Yudas yang telah menjual Yesus sebagai bukti pengkhianatannya terhadap sang kebenaran. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Yohanis 13 ayat 10b sampai ayat 11. Jadi saudara, Yudas dipilih oleh Yesus bukan untuk diselamatkan, tapi untuk menjadi bagian dalam kedua belas murid Yesus. Sekarang lihat ayat berikut ini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yohanis 17 ayat 12. Ayat tadi menegaskan bahwa Yudas itu ditentukan untuk binasa, karena memang dia bukan Kristen sejati. Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan aku, ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia, memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lukas pasal 22, ayat 21 sampai 22. Nah sekarang saudara-saudara, orang-orang seperti Yudas ini banyak. Mereka pindah agama atau menjadi tidak beragama, yakni murtad. Apakah ini artinya keselamatan mereka hilang jika sampai meninggal mereka tidak kembali kepada Yesus? Tidak saudara, ini artinya mereka memang bukan orang Kristen sejati, tidak sungguh-sungguh percaya dari mulanya atau dari sebelum murtad. Jadi pada dasarnya mereka memang tidak pernah selamat. Saudara-saudara, orang Kristen sejati tidak mungkin murtad. Murtad hanya bisa terjadi dalam hidup seorang Kristen KTP. Sekarang perhatikan ayat ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi, hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pertama Yonis 2 ayat 18-19 Saudara perhatikan bahwa ada dua jenis Antikristus pada ayat 18. Yang pertama adalah Antikristus yang akan datang dan yang kedua adalah banyak Antikristus yang telah bangkit. Banyak Antikristus yang telah bangkit ini maksudnya adalah mereka yang telah murtad dan menentang ajaran Kristus saat itu. Nah, Saudara-saudara, apakah mereka yang menjadi penentang ajaran Kristus saat itu adalah dulunya orang percaya? Ayat 19 menjelaskan buat kita bahwa mereka memang berasal dari kumpulan orang percaya tapi tidak sungguh-sungguh termasuk orang percaya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk orang percaya bukan hanya ada di dalam kumpulan orang percaya maka mereka pada akhirnya pasti tidak akan menentang Kristus atau berhianat atau murtad. Dalam terjemahan lain ayat ini lebih jelas anak-anakku akhir jaman sudah dekat sudah diberitahukan kepadamu sebelumnya bahwa musuh Kristus akan datang dan sekarang sudah muncul banyak orang yang memusuhi Kristus itu tandanya bahwa akhir jaman sudah dekat. Musuh-musuh Kristus itu adalah orang-orang yang sudah meninggalkan kita karena mereka sebenarnya memang bukan orang-orang kita kalau mereka orang-orang kita tentu mereka tetap bersama-sama kita tetapi mereka meninggalkan kita supaya jelaslah bahwa tidak seorang pun dari mereka yang benar-benar termasuk golongan kita. Saya pikir ayat ini sudah jelas bahwa mereka yang murtad adalah mereka yang memang tidak benar-benar termasuk kelompok orang percaya yang pasti selamat. Jadi, apakah mereka yang pindah agama sampai meninggal tidak kembali pada Yesus itu adalah orang yang pernah selamat lantas keselamatannya hilang? Tidak. Mereka adalah orang yang tidak pernah selamat meskipun mereka dulunya Kristen. Terakhir, saudara-saudara. Mengapa orang Kristen sejati tidak mungkin murtad? Perhatikan ayat-ayat ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 5-6 Perhatikan, saudara, bahwa Allah yang memulai, maka Allah juga yang akan meneruskannya. Sampai kapan? Sampai hari Kristus Yesus. Saudara-saudara, keselamatan itu bersumber dari Allah. Allah lah yang berinisiatif atau memulai untuk menyelamatkanmu. Nah, jika Allah yang berjanji memulai untuk menyelamatkanmu dan juga akan meneruskannya sampai pada akhirnya, masakan bisa berhenti di tengah jalan karena kehilangan dan keselamatan? Jika Anda menganggap keselamatanmu bisa hilang, itu sama saja kamu tidak percaya janji Allah ini. Masakan Allah tidak menepati janjinya? Mustahil. Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanis 4 ayat 13-14 Air yang Yesus berikan ini jelas bicara tentang percaya yang mendatangkan keselamatan. Kepastian keselamatan inilah yang tidak akan membuatmu haus lagi. Sampai kapan kepastian keselamatan ini ada? Sampai kepada hidup yang kekal, tidak berhenti di tengah jalan. Sebab jika berhenti di tengah jalan atau bisa hilang karena murtad, maka harusnya ayat tersebut berbunyi demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya jika tidak murtad. Dan ini artinya, janji selama-lamanya itu bersyarat dan syaratnya adalah jangan murtad. Tapi faktanya tidak demikian, bukan? Bahwa air yang Yesus berikan itu akan terus-menerus memancar sampai pada kehidupan kekal. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Roma pasal 8 ayat 29-30 Yang dipilih pasti ditentukan. Yang ditentukan pasti dipanggil. Yang dipanggil pasti dibenarkan. Dan yang dibenarkan pasti dimuliakan. Logikanya begini, saudara-saudara. Jika ada yang tidak sampai dimuliakannya karena murtad dan keselamatan hilang, maka ini artinya alas salah memilih atau salah pilih. Mungkinkah alas salah memilih? Tidak mungkin. Mengapa demikian? Lihat ayat berikut ini. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29 Menyesal itu bisa terjadi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Apakah Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Ya, dia tahu. Karena dia mahat tahu. Makanya tidak mungkin Allah salah pilih. Dan karenanya, untuk memastikan bahwa keselamatan seseorang tidak akan hilang, maka dia memberi jaminan kepada yang dipilihnya, penyertaan, dan pemeliharaannya sampai akhirnya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Thessalonica 3 ayat yang ketiga Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama Korintus 1 ayat 8 Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Pertama Korintus 1 ayat yang ke-9 Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Pertama Thessalonica 5 ayat 23-24 Sementara itu, sebelum hari raya pascah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yohanis 13 ayat yang pertama Bahwa Allah yang menyelamatkan kita adalah Allah yang setia. Dia pasti menguatkan, memelihara, dan meneguhkan kita yang sudah diselamatkan sampai kepada kesudahannya. Jika keselamatan bisa hilang, maka janji Allah mengenai kesetiaan dalam pemeliharaannya sampai pada kesudahannya itu tidak tergenapi. Dan ini jelas bertentangan dengan ajaran kitab suci, karena faktanya adalah, jika Allah berjanji, dia pasti menggenapinya. Ayat yang terakhir Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saya ulangi, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Yohani 10 ayat 27-29 Jika Allah sendiri yang mengatakan bahwa domba-dombanya tidak akan binasa sampai selama-lamanya, masakan Anda lebih mempercayai ajaran manusia bahwa keselamatan bisa hilang? Banyak ayat sudah saya berikan dalam video kali ini. Semoga ini mencerahkan saudara, sekaligus meyakinkan saudara semua, bahwa keselamatanmu tidak mungkin hilang. Ini belum selesai. Saya masih akan membahas ayat-ayat yang digunakan oleh mereka yang setuju, bahwa keselamatan bisa hilang. Tetap di channel ini, saudara-saudara. God bless you all. God bless you all.